Intro Selamat datang pemirsa, ramai mengenai Gubernur Jatim Wali Kota Pasuruan berikan santunan pada 500 anak yatim, inilah ulasan singkat mengenai info tersebut Gubernur Hoviva Indar Parawansa bersama dengan Wali Kota Pasuruan Sefoy Yusuf Atokusipul serta Ketua Basnas Jawa Timur Geyaji Emeroziki menyerahkan santunan berupa paket tas sekolah kepada 500 anak yatim biatu yang dilakukan secara simulis kepada 30 anak Senin 17 April di alun-alun Kota Pasuruan Kehadiran Gubernur Hoviva dan Wali Kota Pasuruan Sefoy Yusuf Suri itu disemusin menjadi ada 100 anak yatim biatu yang telah duduk berjajar di bawah payung Madinah Kegiatan ini merupakan kegiatan Badan Emil Zakat Nasional atau Basnas bersama Gubernur Jawa Timur Pada kesempatan ini, Guzibul menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasihnya kepada Gubernur Jawa Timur atas dukungan serta peran dan bantuan yang selama ini telah diberikan Guzibul juga menyampaikan bahwa pada tahun 2022 Kota Pasuruan menyelenggarakan revitalisasi alun-alun peserta pembangunan payung seperti di Kota Madinah dalam rangka peningkatan layanan peserta religi di Kota Pasuruan. Guzibul kemudian menunjukkan enam payung yang berjajar dari sisi utara ke selatan yang saat ini menjadi ikon Kota Pasuruan Sementara itu, Gubernur Hoviva pada kesempatan berbagi santun tersebut menghampiri anak-anak yatim biatu dan mengajak mereka melantunkan salawat Dirinya mengatakan sangat senang bisa hadir dan berbagi kebahagiaan bersama Gubernur Hoviva berharap masih di Kota Pasuruan yang didesain seperti Kota Madinah ini bisa mendatangkan kelimpahan berkah masyarakatnya yang hidup bahagia sejahtera Gubernur Hoviva juga menyerahkan jagat produktif untuk 50 orang pelaku usaha ultramikro Jagat produktif tersebut secara simbol diserahkan kepada 30 orang penerima Dengan terselenggarannya sadun anak yatim dan jagat produktif para pelaku usaha di Kota Pasuruan ini Gubernur Hoviva juga menyampaikan doa dan harapan diterimanya atas segala amal kebaikan yang telah terlaksana Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!